Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat wasilatuna berjumpa kembali dengan channel kita Wasilatuna Media Berbagi Ilmu Sahabat menyalin teks Arab tanpa ketik Merupakan kegiatan yang memudahkan kita dalam mengerjakan beberapa hal Tetapi aplikasi yang ada saat ini itu tidak semuanya bisa mendukung pekerjaan ini Atau tugas salin teks Arab tanpa ketik Beberapa saat yang lalu usaha sudah membuat tutorial bagaimana menyalin teks Arab dari file PDF Melalui Google Drive Tetapi Di sini ada yang baru lagi yang bisa kita share kepada sahabat sekalian Dan kepada mahasiswa yang konsentrasi kepada pendidikan bahasa Arab Atau penelitian-penelitian bahasa Arab yang referensinya adalah berbahasa Arab atau kitab-kitab Arab Dan semua para santri yang membutuhkan tutorial ini Dalam tutorial ini kita akan bisa menyalin 10 halaman file PDF dalam waktu singkat Atau menyalin file yang berbentuk gambar menjadi teks word atau menjadi teks Dengan sangat cepat tanpa login artinya tanpa daftar Tutorial yang kami maksud dalam beberapa kesempatan yang lalu adalah Cara menyalin teks Arab dari file PDF tanpa ketik Ini melalui beberapa proses yaitu file harus dipotong dulu Kemudian diterjemah menjadi gambar atau dipindah dulu di convert menjadi gambar Setelah itu di upload di Google Drive Kemudian dibuka melalui Google Dokumen dan teks tersebut akan tersalin menjadi Arab Di sini kita butuh memotong Dan sudah saya buatkan juga tutorial bagaimana memotong file PDF di laptop Sahabat bisa menyimak atau menonton video tersebut Dan kami lampirkan pada deskripsi video ini Selanjutnya kita akan menyalin teks Arab 10 halaman Bentuknya PDF atau image Dalam atau menjadi teks word tanpa ketik Bagaimana caranya? Sahabat di sini kita buka Google Ini kita ketik OCR Space OCR Space Kemudian kita cari dan kita klik website OCR Space Baik ini kita sudah tampil pada halaman penerjemah tersebut Atau penyalin teks yang akan kita salin Uji coba pertama Ya ini kita akan menyalin teks dari kitab Kowa Idul Imlaq Sebentar ya Saya tunjukkan dulu Kita buka dulu Kitab Kowa Idul Imlaq Dalam bentuk PDF Di sini Kami punya kitab Kowa Idul Imlaq Karangan Doktor Bahmi An-Najjar File ini terdiri dari 45 halaman Ini teksnya Kemudian Atau kita Atur menjadi gambar Ya ini kitab Tatwir Manahij Ta'limin Luhuh Karangan Jack Richards Ini kurikulum development in language teaching Ini kita Sudah kita terjemah Menjadi PDF Atau kita Apa ya Kita format menjadi image ya Bukan PDF Dan Kita ambil Beberapa Ya ini Ada 3 lembar yang Saya Masih Cantumkan di sini Baik salah satunya Nanti kita uji Untuk diterjemah Melalui aplikasi ini Kita kembali ke Alaman dari website ini OCR Space Di sini Kita upload Image Atau PDF File yang kita punya Kita coba File PDF Terlebih dahulu Baik Tempatnya di sini Di Dokumen Kowa idul imla Kita klik Lalu kita open Atau klik 2 kali Di sini filenya sudah terlampir Kowa idul imla PDF Kemudian di bagian bawah Ini perlu kita jelaskan Di sini adalah Gambar dari File Kita Pede Apa kitab kita tadi Dan yang ditampilkan Hanya gambar depan saja Jadi kita tidak bisa Melihat Halaman selanjutnya Di sini ada keterangannya Only the first page Will be shown In preview Kemudian nanti di sini ada Start OCR Ini fungsinya adalah Untuk mengawali Atau memproses Menterjemah Menyalin Kemudian Clear ini Untuk meng-cancel File yang sudah kita upload ini Dan Berganti menjadi File yang lain Kemudian download Untuk mendownload Hasilnya Kita Langsung saja Klik Start OCR Kita cek hasilnya Di sini File ini sudah Diterjemah Atau sudah Disalin Tulisannya Di sini kita bisa Sampaikan 10 halaman Ada keterangannya Pits 1 2 3 Ini 3 4 5 Berarti ini ada yang kosong Dalam file ini 6 7 8 9 10 Pada halaman 10 Pelajarannya adalah Adarsul awal Hamzatul wasli Wa hamzatul qata'i Sahabat dalam menyalin Teks Tentu Ada kelemahan Ya ini Tidak semua Teks Itu Apa Tersalin dengan Sempurna 100% Ada kalanya yang Hurufnya hilang Maka saran saya Apapun Aplikasinya Kita harus Meneliti lagi Tulisan Arabnya Sesuai dengan Tulisan yang ada Di kitab Contohnya Di sini Ada Hamzatul wasli Wa hamzatul qata'i Ini kalau saya zoom Saya perbesar Di sini ada tulisan Hamzah Yang hilang Mimnya hilang Baik Kemudian Kalau ini sudah Disalin oleh Aplikasi ini Di sini ada menu Download Jadi Cara mengkopinya Secara manual Kita bisa Langsung dari Teks ini Kontrol A Klik kanan Lalu Salin Atau juga Kita langsung Bisa mendownload Kita download Saja ya Kita Klik download Di sini ada Proses pendownloadan File ini Ini akan disimpan Pada Notepad Jadi Aplikasi Notepad Bentuknya Tinggal kita Mau Apa Kalau Kita menggunakan Word Kita tinggal Mengkopinya Pada Microsoft Word Kita coba Buka Klik kanan Buka Baik Ini hasil Dari terjemahan Tadi Sudah ada Halamannya Ini lebih Singkat Atau lebih cepat Dari Ketika kita Menggunakan Aplikasi Google Drive Itu kan Dibuat Gambar Kemudian Kita Terjemah Satu-satu Atau kita Buka dengan Google Google Dokumen Satu Gambar Satu Gambar Satu Halaman Satu Halaman Baik Kemudian Kita coba Menterjemah Atau Menyalin Teks Dari Bentuk Gambar Caranya Kita Tinggal Klik Clear Dan Disini Sudah Tidak Ada Tulisan Nama Kitab Kita Klik Pilih File Kemudian Kita Pilih File Yang Akan Kita Terjemah Disini Tadi Sampulnya Kita Pilih Halaman Yang Agak Banyak Tulisannya Halaman 2 Ini Page Page 2 Sahabat Yang Perlu Kita Perhatikan Aplikasi Itu Support Atau Tidak Disini Ada Pilihan Bahasanya Jadi Kalau Bahasa Indonesia Atau Bahasa Inggris Yang Hurufnya Dalah Alphabet Itu Lebih Gampang Untuk Mentak Mentranslate Atau Menterjemah Menyalin Tetapi Kalau Font Arab Itu Tidak Semua Aplikasi Penyalin Teks Itu Bisa Membaca Atau Bisa Membantu Kita Selanjutnya Kita Klik Start OCR Sudah Keterangan Sudah Sukses Kita Lihat Disini Adalah Hasil Terjemah Coba Kita Zoom Mukaddimatul Mutarjimin Ini Sudah Terjemah Coba Kita Download Kemudian Kita Buka Hasilnya Bagaimana Ini Hasil Dari Salinan Yang Kita Lakukan Selanjutnya Kita Copy Paste Pada Microsoft Terima kasih Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Bagi Sahabat Sekalian Kepada Muhyib Billuh Al-Arabiyah Pecinta Bahasa Arab Para Santri Yang Selalu Bergulat Dengan Teks Teks Arab Maupun Pada Sahabat Sahabat Yang Lain Masyarakat Umum Sekali lagi Mudah-mudahan Bermanfaat Mohon Dukungan Klik Subscribe Bagi Yang Belum Dan Nyalakan Lonceng Agar Selalu Mendapatkan Notifikasi Video Pembelajaran Dari Kami Klik Share Agar Orang Lain Bisa Memanfaatkan Video Ini Dan Kasih Komentar Saran Dan Juga Pertanyaan Terkait Pengolahan Teks Di Pengolahan Teks Arab Di Microsoft Word Sekali lagi Mudah-mudahan Bermanfaat Wasilah Tuna Media Berbagi Ilmu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh